Intro Di wilayah Iran dan bahkan jauh di bawah tanah terdapat sekitar 10 fasilitas nuklir Iran yang paling terkenal adalah Bushir dan Natanz Sementara itu di Gunung Negev Israel terdapat sekitar 7 fasilitas nuklir yang paling terkenal adalah di Mona Hari ini nampaknya semua orang harus waspada karena Iran dan Israel mulai memperlihatkan kekuatan rudal mereka Jika serangan terhadap fasilitas nuklir satu sama lain terjadi maka akan dimulai bencana besar Setelah serangan rudal yang dilakukan Iran terhadap Israel sebagai balas dendam atas kematian Haniyeh dan Nasrullah dan banyak pemimpin lain yang dekat dengan Iran dari Hezbollah dan Hamas Muncul spekulasi bahwa Tel Aviv mungkin akan melaksanakan ancaman yang sudah lama mereka katakan yaitu menyerang fasilitas nuklir Iran Meskipun target utama serangan balasan Israel terhadap Iran masih mencakup para pemimpin besar seperti Khamenei serta pabrik-pabrik senjata seperti pabrik rudal balistik dan drone selain itu juga menyerang fasilitas minyak seperti kilang yang mendukung ekonomi Iran Israel juga dapat menyerang target Iran di luar negeri atau mengejar kelompok proksi yang didukung oleh Iran di Irak, Syria, Yemen, Libanon, dan Gaza Namun banyak laporan intelijen yang menyebutkan adanya skenario ekstrim di mana pemerintahan radikal Benjamin Netanyahu mungkin telah menemukan kesempatan emas untuk mewujudkan impian lama Israel yaitu menghancurkan fasilitas nuklir Iran dan mencegah Iran mendapatkan senjata nuklir Meskipun serangan terhadap fasilitas nuklir Iran membutuhkan persetujuan Amerika Serikat dan koordinasi dengannya atau bahkan membentuk aliansi internasional Israel di bawah pemerintahan Netanyahu mungkin mengambil opsi ini sendirian Israel telah berusaha selama beberapa dekade untuk membatasi ambisi nuklir Iran dengan mengejar banyak fasilitas dan ilmuwan nuklir Iran diperkirakan bahwa Israel memiliki intelijen yang kuat tentang program senjata nuklir Iran Iran kini telah meningkatkan stok bahan bakar nuklirnya ke tingkat pengayaan yang memungkinkan untuk membuat sekitar 3 senjata nuklir sebaliknya Israel juga memiliki banyak fasilitas nuklir dan meskipun sulit serangan terhadap fasilitas ini oleh Iran mungkin tidak membuat Israel sepenuhnya lumpuh untuk memahami semua ini tetap bersama kami untuk membahas secara rinci tentang fasilitas nuklir masing-masing pihak lokasi-lokasinya dan dampak dari serangan terhadap fasilitas-fasilitas tersebut mari kita mulai dengan program nuklir Iran yang tersebar di beberapa lokasi meskipun ancaman serangan udara Israel telah muncul selama puluhan tahun hanya sedikit fasilitas yang dibangun di bawah tanah saat ini Iran memperkaya uranium dengan tingkat kemurnian hingga 60% sementara laporan intelijen menunjukkan bahwa Iran sebenarnya sudah mendekati tingkat 90% di dua lokasi secara teori Iran sudah memiliki cukup bahan yang diperkaya untuk membuat sekitar 4 bom nuklir jika kita ingin tahu kemana rudal Israel akan diarahkan dan apa yang akan dibom oleh pesawat mereka mari kita bicara tentang kompleks nuklir Natanz kompleks ini merupakan inti dari program pengayaan Iran terletak di dataran yang berdekatan dengan pegunungan di luar kota Sucikom selatan Teheran kompleks ini dibangun tiga lantai di bawah tanah dan terdiri dari dua fasilitas pengayaan pabrik pengayaan bahan bakar besar di bawah tanah dan pabrik pengayaan bahan bakar eksperimental di atas tanah laporan intelijen menunjukkan bahwa fasilitas pengayaan bahan bakar berskala komersial dibangun di bawah tanah dan mampu menampung 50 ribu sentrifugal selain ini pabrik tersebut memiliki 14 ribu sentrifugal dan sekitar 11 ribu yang sedang beroperasi untuk proses pengayaan uranium fasilitas pengayaan bahan bakar di atas tanah hanya memiliki beberapa ratus sentrifugal sekarang mari kita beralih ke situs pengayaan Fordow yang menarik karena dibangun di dalam gunung dikom dengan tujuan untuk memberikan perlindungan lebih baik dari serangan udara jika dibandingkan dengan fasilitas pengayaan bahan bakar di bawah tanah meskipun perjanjian yang dicapai pada tahun 2015 dengan kekuatan dunia melarang Iran untuk melakukan pengayaan di Fordow kini Iran memiliki lebih dari seribu sentrifugal yang beroperasi di sana sebagian dari perangkat ini adalah sentrifugal IR-6 canggih yang mampu melakukan pengayaan hingga tingkat kemurnian 60% baru-baru ini otoritas Iran juga telah menggandakan jumlah sentrifugal yang dipasang di Fordow walaupun tidak dapat dipastikan kapan fasilitas ini dibangun dunia baru mengetahuinya pada tahun 2009 ketika Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis mengungkapkan bahwa Iran telah membangun fasilitas Fordow secara rahasia selama bertahun-tahun tanpa melaporkannya kepada Badan Energi Atom Internasional atau IAEA ukuran dan komposisi fasilitas ini tidak sesuai dengan tujuan program nuklir sipil di Isfahan, Iran memiliki pusat teknologi nuklir besar yang terletak di pinggiran kota yang merupakan kota terbesar kedua di Iran pusat ini memiliki pabrik yang memproduksi pelat bahan bakar serta fasilitas untuk mengubah uranium menjadi uranium hexaflorida yang kemudian digunakan untuk pengayaan sentrifugal di Isfahan juga terdapat peralatan untuk membuat logam uranium yang merupakan proses sangat sensitif terkait proliferasi nuklir karena dapat digunakan dalam desain inti bom nuklir menurut IAEA, di Isfahan juga terdapat mesin-mesin untuk membuat suku cadang sentrifugal di lokasi Kondak, Iran memiliki reaktor penelitian yang menggunakan air berat yang awalnya dikenal sebagai reaktor arak tetapi sekarang disebut Kondak reaktor air berat menimbulkan kekhawatiran terkait proliferasi nuklir karena dapat menghasilkan plutonium dengan mudah yang bisa digunakan seperti uranium yang diperkaya untuk membuat inti bom atom berdasarkan perjanjian tahun 2015 pembangunan reaktor ini dihentikan dan Iran mengklaim bahwa mereka telah mengisi inti reaktor dengan beton untuk membuatnya tidak dapat digunakan lagi meskipun ada keraguan dari Amerika Serikat dan negara-negara besar lainnya mengenai kebenaran klaim ini Iran juga memberitahu IAEA bahwa mereka berencana mengoperasikan reaktor tersebut pada tahun 2026 di Teheran terdapat fasilitas penelitian nuklir yang mencakup reaktor penelitian sementara itu reaktor busher adalah satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir yang beroperasi di Iran terletak di pesisir Teluk Persia reaktor ini menggunakan bahan bakar nuklir dari Rusia yang kemudian dikembalikan ke Rusia setelah digunakan sehingga mengurangi resiko proliferasi nuklir menurut laporan khusus jika Israel berhasil menyerang fasilitas nuklir Iran terutama di busher maka ada ancaman besar terjadinya pencemaran radiasi yang mirip dengan bencana Chernobyl beralih ke Israel mengungkap fasilitas nuklir negara tersebut jauh lebih sulit karena kerahasiaan besar yang dijaga ketat terkait program nuklirnya Israel belum pernah secara resmi mengakui bahwa mereka memiliki senjata nuklir namun berdasarkan banyak laporan media dan intelijen Israel memiliki tujuh reaktor nuklir yang dibangun sejak berdirinya negara tersebut hingga saat ini termasuk reaktor Dimona reaktor Nahal Sorek dan reaktor Kishon meskipun beberapa reaktor ini diklaim untuk tujuan penelitian banyak ahli yang meyakini bahwa reaktor tersebut digunakan oleh Israel untuk memproduksi senjata pemusnah massal reaktor Dimona yang dibangun Israel dengan bantuan Perancis pada 1960-an adalah yang paling terkenal reaktor nuklir Israel termasuk reaktor Dimona yang namanya diambil dari kitab Taurat terletak di Gunung Negev di selatan wilayah Palestina Lama dekat kota yang juga bernama Dimona kota ini berjarak sekitar 35 km ke arah Tenggara dari Beersheba informasi yang beredar menunjukkan bahwa reaktor ini terletak di tengah-tengah area yang dikelilingi oleh pepohonan tinggi dan terdiri dari 8 lantai di bawah tanah menurut pengungkapan ahli nuklir Mordecai Fanunu yang bekerja di reaktor Dimona di tahun 1976 hingga 1985 daya dari reaktor nuklir Israel ini diperkirakan sekitar 24 MW daya ini cukup untuk memproduksi sekitar 3 bom nuklir per tahun diperkirakan Israel memiliki 90 hulu ledak nuklir yang dibuat dari plutonium dan mereka telah memproduksi cukup plutonium untuk membuat antara 100 hingga 200 senjata nuklir media Israel di bawah perintah sensor militer sangat menutup-nutupi informasi terkait pemeliharaan dan penanganan fasilitas sensitif ini serta jenis dan sifat kerusakan yang mungkin terjadi jika terjadi ledakan atau kecelakaan di reaktor Dimona berdasarkan laporan dari Badan Energi Atom Amerika Serikat para analis militer memperkirakan bahwa jika reaktor Dimona diserang oleh rudal dan serangan tersebut berhasil menembus pertahanan udara dan sistem kubah besi yang melindungi situs tersebut maka air berat di dalam reaktor akan tersebar menyebabkan ledakan dan kebakaran yang melibatkan komponen bahan bakar nuklir hal ini akan mengancam dan memancarkan bahan radioaktif sebelum akhirnya berubah menjadi awan yang terbawa angin jauh dari Dimona penelitian khusus menunjukkan bahwa jika terjadi kecelakaan, kebocoran, atau ledakan di reaktor Dimona maka dampak kerusakan dan jangkauannya dapat meluas dari Guru Negev hingga Tel Aviv wilayah yang dihuni oleh sekitar 5 juta orang Israel serta tepi barat, Yordania, Syria, Libanon bahkan mungkin mencapai sebagian wilayah Siprus oleh karena itu dapat dipahami mengapa Amerika Serikat dan dunia akan menekan Israel dengan segala cara untuk mencegahnya menyerang fasilitas nuklir Iran karena jika Iran berhasil membalas dan menghantam reaktor Dimona bencana nuklir akan melanda Israel kawasan tersebut dan mungkin juga seluruh dunia terima kasih anda telah menonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah saya Muhammad Isdian Mutaqin wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih